Ini saya dapat cucian tas seperti ini, jadi waktu kirim foto itu kelihatannya seperti noda jamur Ternyata pas sampai sini bukan noda jamur, melainkan ini sudah pada pudar Dan tas seperti ini rawan rusak karena seperti ini nih, jadi disininya sudah ada keterangannya Kalau tas model seperti ini, itu cuma dilap-lap aja pakai lap basah Cuma orangnya sudah pasrah, karena saya sudah ngomong ini rawan rusak, jadi orangnya terserah masnya Jadinya ya akhirnya mau saya cuci, ini tadinya mau tak balikin tanpa dicuci Karena ini bisa paling cuma dilap-lap aja Pakai shampoo aja deh, kalau ini kayaknya lem-lemnya ini Ya dicobalah, mudah-mudahan bisa lebih bagus gitu ya Soalnya ini sudah terlanjur rusak Belang-belang Ini saya pakai shampoo aja ya Pakai shampoo aja Karena ini dia luka ini, bukan noda tapi luka Jadi ininya yang kalah ini Bekas-bekas lipatan, bekas-bekas ketindih gitu Karena tas seperti ini nggak bisa dicuci ini Ini tas seperti ini, bisanya dilap-lap doang Cuma ini karena orangnya suruh nyoba ya Coba aja mas Sudah siap tanggung kalau rusak Jadi ya saya cuci ya Nggak tahu nanti hasilnya seperti apa nih Karena dia, ini rusak ini Dia luka ini Sebenarnya nggak bisa dicuci ini sebenarnya Cuma biar ada bersih deh Cuma biar ada bersih deh Cuci aja pakai spon sama shampoo ini Bismillahirrahmanirrahim Tapi bisa ini pudarin sekalian kali ya Soalnya Sudah terlanjur gini Biar nggak belang banget Masalahnya Tas seperti ini tuh dia Kalau kelipat aja rusak Kelipat, rusak, ketindih, rusak Tuh Ininya udah pada gini Ininya tutup di Cuci aja biar bersih Debu-debunya Minta cuci bar-bar sekalian ini ya Biar tahu kayak apa nantinya Tanggung Udah gini aja Tinggal tak bilas aja ini Barbarin sekalian Yuk Bilas aja sekalian Dan ini nggak bakalan saya pakein yang macem-macem Karena tas seperti ini Ini rawan rusak Jadi kalau anda pengusaha laundry atau yang laundry-laundry pemula Kalau dapet tas seperti ini Lebih baik ditolak Atau Langsung ngomong aja Itu susah Resikonya rusak Gitu Jadi nggak 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 ganti rugi gitu ya Kalau ini mau saya cuci bebas pun Insya Allah orangnya nggak bakalan marah Karena Dari awal saya sudah ngomong Kalau saya nggak bisa nyuci Seperti ini Masalahnya Sudah rusak Si ininya yang luka Jadi nggak bakalan bisa dibenerin Kecuali bahannya bahan katun Kalau bahan katun masih bisa dibenerin ya Tinggal diremasol aja beres Tapi kalau bahan seperti ini nggak bisa Diremasol nggak bisa Oke seperti itu aja ini tinggal tak bilas aja Sampai jumpa